Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri halal-bihalal bersama dengan Himpunan Pengusaha Muda HIPMI Jawa Tengah. Ganjar mendorong HIPMI untuk mampu menjadi penggerak program ekonomi pesantren atau ekotren yang dijalankan oleh Pemprov Jawa Tengah. Acara itu turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Yassin dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Dalam kesempatan itu Ganjar menggarisbawahi program terbaru yang digerakan oleh HIPMI Jateng dengan meresmikan HIPMI di Pondok Pesantren. Menurut Ganjar, gerakan itu dapat berjalan bersama dengan program Provinsi Jawa Tengah yaitu Ekotren. Program Ekotren bertujuan untuk memberdayakan santri dalam meningkatkan perekonomian daerah. Sementara itu Ganjar juga menyoroti jumlah pengusaha muda yang saat ini baru berada di angka 4 persen. Padahal, untuk mengoptimalkan peningkatan perekonomian dibutuhkan setidaknya 14 persen pengusaha muda. Saya berharap ini kawan-kawan HIPMI yang lagi berkumpul bisa mendorong, mengajari, mendampingi pengusaha muda bisa tumbuh ya. Startup, entrepreneur baru karena kita posisinya kan masih sedikit sekali. Belum sampai 4 persen.